Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini bercudul Kristen Mediokritas. Saudaraku, Injil artinya tabar baik. Masalahnya baik menurut siapa, baik yang bagaimana. Baik versi siapa. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, orang-orang Yahudi termasuk murid-muridnya tidak memahami maksud kedatangannya. Mereka salah memahami Injil. Kesalahan itu disebabkan karena mereka memiliki konsep Mesias yang keliru. Mesias artinya the unenounted one, seorang yang diurapi. Biasanya yang diurapi adalah nabi atau raja. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Israel hidup di dalam tekanan musuh. Sehingga mereka sangat menantikan datangnya seorang pembebas. seorang Mesias. Jadi ketika Yesus datang dan mendemonstrasikan kuasa ajaib, kesembuhan, kepangkitan orang mati, air menjadi anggur, dan lainnya. Mereka berharap Yesus menjadi raja. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6. tertulis di mana orang-orang mau mengangkat Yesus sebagai raja versi mereka. Karena mereka memang ingin dibebaskan dari pemerintahan asing, saudaraku. Mereka menaruh harapan kepada Mesias yang tampil seperti Daud yang berkasa bisa menggulingkan atau merobohkan kuliat. Nah disini kita mengerti mengapa ketika Yesus masuk kota Yerusalem mereka berkata, Husana. Husana itu artinya, Oh Lord help us. Tuhan tolong kami. Nah murid-murid Yesus pun pada mulanya memiliki konsep yang sama seperti orang Yahudi. Konsep Mesias yang salah. Itulah sebabnya mereka mengikut Yesus karena mereka mau mengubah nasib mereka. Dari nelayan menjadi pejabat yang terhormat, berlimpah materi. Nah tidak heran kalau mereka bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka yang nanti akan duduk dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit pun murid-murid masih menuntut kapan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus tidak menolak fakta adanya pemerintahan tersebut. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka harus menjadi saksi dulu sampai ke ujung bumi. Dan pemerintahan yang Yesus maksudkan bukanlah pemerintahan duniawi di bumi. Sedangkan mereka mengharapkan Yesus menjadi Mesias versi mereka. Juru selamat versi mereka di bumi secara duniawi. Yesus adalah juru selamat dunia tetapi bukan juru selamat duniawi. Kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Bukan kejayaan lahiria, bukan kemuliaan duniawi. Nah bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi dan murid-murid Yesus ini salah memahami keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Yesus datang membawa pembebasan. Namun bukan pembebasan politik, melainkan pembebasan dari dosa. Sudaraku setelah roh kudus dicurahkan, murid-murid Yesus mulai mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Maka dalam 1 Petrus pasal 1 et 3 sampai 4, Petrus telah memiliki peta yang benar mengenai Injil. Di dalam tulisannya Petrus mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagikan. Nah disini Petrus sudah mengerti bahwa kibratnya bukan kerajaan duniawi, bukan kemakmuran duniawi, melainkan kerajaan surga. Selanjutnya Injil inilah yang mereka beritakan. Dan ternyata orang yang merima Injil, hidupnya tidak menjadi nyaman atau tentram, namun justru mengalami pencobaan-pencobaan bahkan penganiayaan. Hidupnya menjadi sulit, dan itu terjadi sebagai ujian, sebab dengan menjadi orang percaya, mereka harus rela kehilangan harta, keluarga, nyawa, dan kenyamanan hidup. Orang-orang yang tidak nyaman dan tidak mapan hidupnya, berpotensi untuk ikut Yesus, berpotensi besar untuk ikut jejak Tuhan Yesus. Kalau seorang nyaman dan mapan hidupnya, ya, ia harus rela kehilangan segala sesuatu, jadi berat bukan? Sudaraku sekalian, tidak ada Kristen mediokritas, tidak boleh, tidak bisa setengah-setengah, seperti banyak orang Kristen hari ini. Kekristenan haruslah sungguh-sungguh, segenap hati, atau tidak sama sekali. Dan Injil diberitakan untuk mereka yang tidak memiliki pengharapan hidup nyaman di bumi ini. Injil yang Yesus ajarkan itu berfokus pada kehidupan yang akan datang. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Dan sementara kita hidup di bumi, kita harus terus membenahi diri saudara, dan pasti ada banyak ujian. Apakah kita layak menerima kehormatan atau tidak? Ya, itu tergantung dari kesediaan seseorang menderita bagi Tuhan Yesus. Ironisnya hari ini jarang orang Kristen memahami hal pengujian ini, karena memang mereka tidak sungguh-sungguh mengerti Injil yang murni, dan ya tidak menerima Injil yang murni. Injil yang murni adalah kekristenan yang penuh perjuangan, untuk tidak terikat dengan dunia ini. Tuhan Yesus tidak memodifikasi Injil supaya bisa diterima. Yesus tidak kompromi, tidak conformistis artinya tidak menyesuaikan dengan keadaan, tidak menyesuaikan dengan permintaan pasar. Dengan integritas yang sempurna, Yesus menyampaikan kebenaran. Kalau terima, silahkan, jika tidak, ya sudah. Seperti orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, ingin memiliki hidup yang kekal. Tuhan mengajarkan agar dia tidak terikat dengan dunia. Dia masih terikat dan Tuhan biarkan dia pergi. Lalu apa yang diwariskan gereja kepada kita hari ini? Liturgi? Organisasi? Apakah kehidupan Yesus yang intinya adalah, yang inti Injil, yaitu mengenakan hidup Yesus sebagai standar anak-anak Allah? Menyedihkan, saudaraku. Orang percaya hari ini sudah asing mendengar tentang penderitaan yang membawa orang percaya kepada langit baru, bumi baru. Injil telah dimodifikasi oleh banyak pengkutbah dan gereja. Dimodifikasi begitu rupa untuk bisa diterima sesuai dengan permintaan pasar. Injil diajarkan hanya untuk menolong umat dari masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Injil telah didevaluasi, merosot nilainya. Dan telah terdistorsi hingga begitu keruh. Bukan Injil yang murni lagi. Nah, banyak orang tidak pernah diajak berpikir mengenai kekekalan. Sehingga mereka asing terhadap kekekalan. Padahal kita semua pasti akan menghadap Tuhan. Akan masuk ke dalam kekekalan, saudara. Tuhan Yesus berkata, ia tidak bisa menjadikan kita sebagai muridnya. Kalau kita masih tidak mau melepaskan segala sesuatu. Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu. Saudaraku, memang kekayaan membuat seseorang merasa nyaman dan aman. Namun itu bisa membuat ia tidak berpikir tentang kekekalan. Kenyamanan hidup membuat seseorang tidak ingin berpindah rumah. Padahal rumah kita di surga, bukan di bumi. Saudaraku, sejatinya kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita harus masuk ke kawasan yang lebih tinggi. Yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Tetapi jangan salah mengerti, saudara. Jangan karena kita memikirkan perkara yang di atas kita, tidak kerja, tidak bertanggung jawab dalam hidup sementara di bumi, tidak bersaing di marketplace, sehingga kita tidak produktif. Justru orang-orang yang memikirkan perkara yang di atas, menjadi orang yang sangat produktif bagi Tuhan dan sesamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, Zola Krasia.